Oke selamat siang, salam jumpa kembali tentunya Masih di kelanjutan Perintis Cup 2022 Desa Sungai Jaga B Di saat ini kami coba selamat datang kepada kedua Official Manager pelatih dari masing-masing tim Antara kesebelasan Ruinion dari Wajuk, Pontiana Berhadapan dengan Tenggu FC dari Tanjung Bunduru Itulah kedua kesebelasan yang akan kita saksikan di pertandingan hari ini tentunya Di edisi 24 Maret 2022 Reunion FC masih biru kita lihat kali ini menurunkan goalkeeper Ada nomor 1 Rio ya, Edo nomor punggung 97 Hendra 88, Taufik nomor 8, Arif nomor punggung 2 Hairul nomor punggung 24 Dan Wadiko, ya Wadiko nomor 33 Edi nomor 4, Caing timur 3, Rico nomor 11 dan Toing nomor 15 Ada pun pemain reserve yang dibangku cadangkan ada Habibi, Hashim, Habi, Ivo, Arislan Coach ada Langga, ada temu kangen disini Penjaga gawang atau goalkeeper ada Daeng Lukman Nomor punggung 1, Mirwan 12, Aril nomor 6 Rico nomor 14, Yeyen nomor 2, Randy nomor 77 Mansah nomor 9, Bontot nomor 13, Marsam nomor 8 Zaki nomor 18, serta Hatta nomor punggung 15 Adalah sepak bola Tentunya mudah-mudahan pertandingan hari ini bisa menampilkan suatu pertandingan atau permainan yang cukup baik ya untuk hari ini tentu Hari ini mungkin anda yang sudah punya luang waktunya kembali Kami persilakan saja menuju ke lapangan bersigap untuk sama-sama kita menyaksikan pertandingan yang akan kita saksikan kali ini Sudah kita lihat menentukan tempat nampaknya bertukar posisi di sektor sebelah kiri ada Tenggu FC Sementara di sektor sebelah kanan ada Reunion FC Yang kali ini sudah bersiap-siap kita lihat Begitu mungkin kedua kesebelasan menjelang pertandingan akan memohon doa melakukan musyawarah singkat ya Atau menjalankan trik-trik atau taktik untuk menjadi yang terbaik pada hari ini tentunya Sementara cuaca di lapangan cukup menyengat sederhana Namun sebagai atlet ya mereka tidak akan terkecohkan Mereka juga tidak akan menjadi suatu halangan yang berarti Kali ini striker dari Tenggu FC ada Rico disana Akan mengambil ancang-ancang melakukan sentuhan bola awal bola pertama Dan diberikan aba-aba kepada penjaga gawang Nampaknya apakah sudah siap kita lihat Daeng Lukman di sektor sebelah kiri Dan sebelah kanan ada Bung Rio sudah siap akhirnya Kali ini aba-aba dari wasit utama Ricky Sipdiogi Kick off bola pertama Ada Rico lepaskan saja tendangan keras saja langsung ke gawang Dan dapat dimentahkan atau dikuasai kali ini oleh Rio Apa yang terjadi secerah masih ada pelanggaran atau kali ini tendangan bebas Yang akan melakukan tendangan kali ini Bermain nomor punggung 24 disana Lakukan sudah dengan kera cantik disana Masih ada heading-an tadi dari Ziko atau Rico Coba kita lihat pemain dari Tenggu kita lihat disana Arahkan ke kanan siapa yang dituju tadi Masih baik sekali-kali ini Backpass ke belakang Main nomor dua pula ada Yein tadi Oh namun perangkap yang Jitu kali ini sudah diperagakan Pemain dari Reunion FC Cukup baik tadi perangkapnya sehingga membuat Terperangkap atau terjebak Outside tadi pemain dari Tenggu FC Kali ini tendangan Sudah dilakukan kita lihat kerjasama pendek saja Pemain nomor punggung 88 Hendra Masih coba Mengejar kali ini kita lihat di sektor sebelahkan Baik peluang Dan 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 Kembali Baik pula tadi Cemerlang Suatu penyelamatan Dengan tenang kita lihat pemain bertahan dari Reunion Peluang tadi sudah di depan mata Namun tersiasiakan Kali ini hanya menciptakan Tendangan sudut Yang akan dieksekusi Pemain nomor punggung 77 Randy disana Di sektor sebelah Kanan gawang yang dijaga Lu Rio Akankah dia mampu memberikan Umpan-umpan silang udara Yang akan dikupet Konversi menjadi suatu Goal heading Kali ini kita lihat Ah sih Oh masih Masih jauh kali ini Coba arahkan ke tengah Dan Oh hampir saja tadi Peluang tersendiri Mansyah gagal Kali ini out gawang saja Saudara-saudara Masih Belum sempurna Skema serangan yang dibangun Masih Terlalu acak Saudara-saudara Kedua tim kali ini Karena mungkin Terik matahari Atau mentari Yang cukup menyengat Kali ini sudah lakukan tendangan Di pertahanan Heading tadi Pemain nomor punggung 11 Kita lihat Rico Arahkan lagi dengan baik tadi Ariel Dan keluar saja bola Lemparan ke dalam pula Kali ini bagi Reunion Di mana Reunion sudah berhasil Meloloskan Dari putaran Penyisihan Kali ini Masuk di pertandingan Putaran kedua Cukup baik Mereka berikan Umpuan daerah Tadi masih ada Intercept yang baik Kali ini kerjasama lagi Kita lihat Di belakang Arahkan kerjasama Oh dipotong tadi Coba pemain nomor tiga Kita saksikan Mampu tadi Mampu tadi Cain Dimana Cain Di pertandingan Penyisihan cukup Baik Menciptakan satu gol Saudara saudara Untuk Kesebelasan Reunion Kali ini Coba memotong Pergerakan bola Backpass tadi Dari pemain Nomor punggung 2 Kita lihat Dari Tenggu Tendangan Daeng Lukman Penjaga gawang Berpengalaman Yang sudah Malang melintang Atau Melakukan pertandingan Di berbagai Turnamen Kali ini Kita lihat Kembali Coba Dan keluar Saudara saudara Lemparan Kedalam Untuk Reunion Main nomor 11 Kita lihat Riko Kali ini Wasai dengan baik Tadi pemain 18 Zaki Masih Zaki Arahkan passing Yang baik Kali ini Namun Tidak disambut Dengan akurat Saudara saudara Coba di Kuasai pula Main nomor 8 Disana Marsam Namun Lagi-lagi Terjungkal Disana Saudara saudara Riko tadi Dimana Dari kesebelasan Tenggu Ada satu Riko nomor 14 Dan juga Riko nomor 11 Di kesebelasan Reunion Saudara saudara Kali ini Masih Marsam lagi Coba kita lihat Oh Namun Masih Dikuasai Penyaga gawang Tadi Coba di Intervensi Oleh salah satu Pemain Kita lihat Dipersalahkan Kali ini Pemain tengguh Tendangan bebas pula Karena ada suatu Perikik Atau tendangan Bebas kali ini Main nomor punggung 88 Hendra Paskan tendangan Ketengah dia Memberikan passing Ketengah kali ini Arahkan ke kanan Melobat Menyusun serangan Oh Masih kita lihat Kedua sama yang Oh Tersentuh tadi di kaki Main nomor punggung 2 Yeyen Lemparan ke dalam pula Kali ini Bagi Reunion Masih kita lihat Apply on saja Masih Tidak ada Pelanggaran Lemparan ke dalam pula Kali ini 24 Apa yang terjadi Serah-serah Kembali Pelanggaran Tadi yang dilakukan Sehingga Wasid memberikan Tendangan bebas pula Kali ini Untuk Tenggu Ariel Maksud kami Marwan tadi Tendangan bebas pula Di jarak yang cukup Ideal Akankah mampu Dikemas dengan baik Kali ini Oleh Pemain Dari Tenggu Kita masih sama-sama Saksikan Ada dua pemain Sebagai eksekutor Di sana Nampaknya Masih dipercayakan Untuk bola-bola mati Kita lihat kepada Randy Pemain Yang cukup baik Kali ini Akankah dia mampu Mencuri Kesempatan Untuk Melakukan Untuk mencetak Gol Cantik Serah-serah Dan Kembali Lagi-lagi Suatu Tendangan Yang berkualitas Menuju Sektor Kiri Gawang Atau Sudut kiri Kanan Gawang Kita lihat Kali ini Namun sebelumnya Sudah Ditegur Zaki Tadi Untuk Suatu yang Tentunya Kita tidak mendengar Dari sini Apa yang terjadi Kali ini Tendangan Dari Reunion Lakukan sudah Keras saja Heading Kita lihat di tengah Main nomor punggung 13 tadi Bontot Namun Lagi juga Ada pelanggaran Oh Arah bola Yang masih Kurang Akurat Kali ini Ada Marwan Kita lihat Dimana Ban Kapten Yang terbalut Di Gangan Kanannya Ada Aril Oh Dapat digagalkan Kali ini Kita sama Maksudnya Coba Oh Namun Cain juga Aril Kali ini Arahkan ke rekannya Coba dihadang Baik Kita lihat Ketengah saja Bola kali ini Dipotong Kali ini Kita lihat Bontot Arahkan dengan baik Tadi Zaki Oh Marsam Kembali Oh Hatta Tadi kita lihat Oh Ada pelanggaran Terhadap Hatta Peluang tadi Didapatkan Untuk Melakukan Sergapan Kita lihat Pemain nomor 13 Bontot Tadi sudah Coba Menusuk Di jantung Pertahanan Namun Kembali Lebih dahulu Ada pelanggaran Terhadap Hatta Kita lihat Kali ini Tendangan Bebas pula Yang akan Dilakukan Untuk Kesebelasan Tenggo Apakah masih mempercayakan Kepada Randy Atau justru Zaki Kita lihat Nampaknya Mereka Akan Melakukan Suatu Teknis Teknik Melakukan Tendangan Bebas Apakah Mampu Mereka Mencuri Kesempatan Untuk Mencuri Gol Awal Kali ini Dari Titik Mati Ada Dan Keras Membentur Saudara-saudara Masih Pagar Hidup Tadi Coba Kali ini Diselamatkan Namun Sudah Keluar Saja Mula Lemparan Kedalam Ada Zaki Disana Dipotong Lagi Kita Lihat Main Nomor 88 Hendra Masih Terjadi Tendangan Sudut Lagi Saudara-saudara Dimana Sudah Berkali-kali Tendangan Sudut Menyatakan Intensitas Serangan Semakin Meninggi Untuk Kesebelasan Tenggo FC Siapa Yang Mengeksekusi Tendangan Disana Kita Saksikan Main Nomor 77 Ada Randy Randy Coba Mengambil Ancang-ancang Tendangan Keras Heading Kembali Headingan Yang berkualitas Sebelumnya Menyentuh Tanah Tadi Menyentuh Lapangan Namun Arah bola Masih Keluar Dari Gawang Yang dijaga Oleh Rio Saudara-saudara Merupakan Suatu Sok Terapi Bagi Rio Kali ini Karena Ancaman-ancaman Selalu Datang Dari Pemain Pemain Depan Memanfaatkan Umpan-umpan Matang Kita Lihat Kali ini Di belakang Main nomor 88 Hendra Pertahan Pertahanan Arahkan Gerakannya Heading Dengan Baik Pula Tadi Oh Namun Keluar Headingan Mansah Tadi Kali ini Lemparan Kedalam Bagi Reunion Sampai Sampai Ya Sampai 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 Kali ini Ketengah Ada Bontor Coba Menghadang Tadi Main Nomor 33 33 Ada Wadiku Yang Tentunya Coba Berikan Pasing Lagi Oh Lagi-lagi Kita Lihat Ada Pelanggaran Tadi Dari Tungkai Belakang Kita Lihat Atau Kaki Belakang Tadi Langgar Pemain Nomor Punggung 33 Wadiku Tendangan Kali ini Masih Ada Disana Riko Paskan Tendangan Keras Kedepan Cantik Kita Lihat Headingan Tadi Menyelamatkan Pertahanan Yang dilakukan Pemain Nomor Punggung 8 Taufik Justru Menciptakan Lagi Tendangan Sudut Kali ini Tendangan Sudut Akan Dieksekusi Masih Pemain Yang Sama Dimana Tadi Kami Bicarakan Bahwa Kami Katakan Bahwa Pertandingan Tensi Cukup Tinggi Dengan Intensitas Serangan Yang Bertubi Tubi Sehingga Menciptakan Berkali-kali Apa yang terjadi Saudara-saudara Nampaknya Sudah keluar Bola Kali ini Meninggalkan Arena Pertandingan Lemparan Maksud kami Tendangan Gawang Saja Atau Out Gawang Saja Akan Dilakukan Dimana Kita Lihat Coba Mengarah Ke Pandangan Kita Ke Kiri Disana Penjaga Gawang Daeng Lukman Sudah Juga Mulai Meransek Kedepan Untuk Dimana Pemain Sekelas Daeng Lukman Adalah Pemain Yang Cukup Banyak Memakan Asam Garam Dari Pertandingan Sepak Bola Kalimantan Barat Tentunya Cukup Percaya Diri Dia Tadi Untuk Kembali Bola Tersangkut Di Sisi Lapangan Dan Kali ini Lemparan Kedalam Pula Bagi Tenggo FC Kali ini Lemparan Ada Riko Keras Saja Riko Siapa Yang Dituju Namun Lagi Lagi Tidak Terkontrol Dengan Cermat Karena Terlampau Melambung Tinggi Saudara Saudara Kali ini Tendangan Bebas Saja Eh Tendangan Gawang Saja Saudara Dimana Bagi Anda Yang Mungkin Baru Saja Bergabung Bersama Kami Di Lapangan Persegap Hari Ini Di Pertandingan Hari Ini Masih Dengan Skor Imbang Skor Kacamata 0-0 Untuk Ketengah Coba Merancang Serangan Namun Diambil Saja Bontot Tadi Lagi Lagi Ada Zaki Zaki Arahkan Ke Kanan Heading Tadi Justru Menyelamatkan Pertahanan Lagi Dari Rinin Coba Penjaga Gawang Kali Ini Ada Rio Paskan Tendangan Keras Ke Sektor Sebelah Kanan Disana Yang Dicari Pemain Nomor Punggung Tiga Tadi Ada Caing Arahkan Kedepan Lagi Beradakannya Dimana Tandem Antara Caing Dan Toing Main Yang Oh Tentu Berbalik Kali Ini Pasing Yang Dilakukan Gagal Ada Mansah Tadi Masih Randy Lagi Randy Mendatar Coba Main Nomor Punggung 4 Kita Lihat Ada Eddie Arahkan Ke Kanan Kali Ini Ada Caing Disana Caing Akankah Dia Mampu Memberikan Pasing Baik Namun Digagalkan Dan keluar Saja Menciptakan Tendangan Sudut Yang Pertama Kali Ini Bagi Kesebelasan Reunion Akankah Mampu Dimaksimalkan Melalui Pasing Disana Pemain Nomor Punggung 24 Lakukan Penyelamatan Mirwan Tadi Cukup Baik Kali Ini Ke Kanan Lagi Coba Kuasai Bola Direbut Pula Kali Ini Marsam Marsam Tadi Justru Memental Tendangannya Menciptakan Aud Gawang Saja Saudara-saudara Untuk Daeng Luqman Coba Dari Belakang Tadi Daeng Luqman Memberikan Arahan Kepada Rekan-rekannya Tendangan Keras Kali Ini Ketengah Heading Handsball Tadi Mansah Kita Lihat Dari Belakang Lepaskan Tendangan Kali Ini Pemain Nomor 33 Ada Widoko Wadiko Maksud Kami Arahkan Heading Kali Ini Hatta Hatta Coba Kuasai Bola Hatta Lagi Cantik Saja Pergerakan Hatta Namun Sudah Terlalu Dalam Dan Terjadi Tadi Sabrakan Beruntun Kita Lihat Kali Ini Bola Tadi Sudah Berlampau Jauh Dari Kaki Hatta Kita Lihat Kali Ini Bola Out Gawang Saja Lakukan Sudah Tendangan Melambung Kedepan Heading Baik Kita Lihat Perebutan Udara Tadi Namun Masih Ada Zaki Disana Cantik Saja Memberikan Lumpan Lampung Kedepan Namun Tidak Dengan Perkiraan Yang Akurat Saudara Saudara Pemain Nomor Punggung Dua Tadi Gagal Kita Lihat Yein Untuk Memberikan Umpan Daerah Justru Kali Ini Kuasai Main Marsam Pula Kali Ini Kita Lihat Marsam Arahkan Kepada Hatta Hatta Coba Dihadang Dua Pemain Kali Ini Marsam Lagi Cantik Kali Kali Ini Kita Saksikan Masih Patah Di Pertahanan Lagi Ke Sektor Sebelah Kanan Coba Arahkan Lagi Passing Yang Oh Namun Sudah Keluar Bunagal Ini Meninggalkan Arena Pertandingan Saudara Saudara Kembali Mereka Ada Rico Keras Saja Kedepan Marsam Arahkan Ketengah Marsam Putus Kita Heading Randy Tadi Kepada Ariel Maksudnya Mansah Heading Arief Berlepas Masih ada Tiga Pemain Di sana Di seluruh Pertahanan Mengamankan Kita Lihat Kali Ini Main Nomor 24 Dan Nampaknya Juga Dengan Mudah Menjaga Gawang Daeng Lukman Mengamankan Pertahanan Tendang Secara Keras Kita Lihat Kedepan Heading Yang Baik Pula Tadi Pemain Nomor Punggung 97 Edu Oh Lagi-lagi Gagal Kita Lihat Pemain Yang Cukup Energic Pemain Nomor Punggung 24 Tendang 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 Kali Kali Coba Kita Lihat Dua Kawalan Masih Berputar Putar Dia Cantik Kita Lihat Mencari Posisi Yang Lowong Di Sana Coba Dihadang Main Nomor Punggung 13 Tadi Ada Bontot Namun Bola Kali Ini Menjadi Tendangan Corner Kek Atau Sudut Yang Didapatkan Oleh Pemain Dari Kesebelasan Reunion Masih 0-0 Namun Intensitas Serangan Tempo Permain Yang Cukup Tinggi Kali Ini Tendangan Sudut Yang Dilakukan Sudah Ada Intercept Yang Baik Pula Tadi Heading Lagi Kedepan Dengan Mudah Dayang Lukman Heading Yang Tidak Terlampau Keras Tadi Pas Kedepan Ada Hatta Yang Dituju Masih Ada Intercept Tadi Masih Melambung Bola Kali Ini Bola Bola Lagi Lagi Kita Lihat Bola Sudah Keluar Dan Kali Ini Lempar Kedalam Marsam Di Sana Kau Kembali Peluang Tadi Didapatkan Namun Mudah Saja Dipatahkan Penjaga Gawang Riu Kali Ini Lempar Ke Sisi Kiri Kita Lihat Bola Namun Coba Dihadang Baik Saja Randy Dengan Pasti Kali Ini Ada Zaki Zaki Berikan Trupas Masih Terbaca Dengan Baik Toing Kali Ini Kita Lihat Arahkan Ke Belakang Dia Sekannya Di Sana Coba Merancang Mengamal Nah Nomor Punggu Delapan Taufik Masih Dapat Adangan Heading Lagi Oh Masih Kita Lihat Dapat Digagalkan Bontot Di Sana Bola Udara Gagal Kita Lihat Pemain Nomor 24 Dari Perintis Masuk Kami Reunion Lemparan Kedalam Pula Sahal Ini Masih Minim Gol Masih Belum Terjadi Gol Masih Dengan Skor Imbang 0-0 Oh Oh Ada Dorongan Tadi Yang Dilakukan Topik Kita Lihat Terhadap Marsam Lemparan Sudah Ada Randy Di Tengah Sebagai Gelandang Serang Oh Nampaknya Tendangan Bebas Kali Ini Tendangan Akan Dilakukan Randy Randy Lakukan Sudah Baik Kita Lihat Pemberikan Oh Namun Intercept Yang Juga Cukup Baik Ada Bontot Disana Ke Kanan Bola Kali Ini Masih Ada Zaki Terlepas Zaki Kuasai Lagi Oh Nampaknya Masih Dapat Dikuasai Bola Hai Nomor Punggung Sebelas Riko Riko Berikan Perupas Masih Ada Bontot Berikan Bola Lambung Kali Ini Heading Disana Mansa Mansa Kepada Marsam Marsam Kali Ini Kita Lihat Mempenetrasi Bola Dengan Baik Kali Ini Coba Lakukan Tendangan Secara Langsung Namun Ada Konter Yang Baik Tadi Yang Dilakukan Masih Kali Ini Arahkan Riko Kedepan Aril Namun Tersentuh Ke Kanan Saja Bola Ada Duel Antara Riko Dan Juga Caing Kita Lihat Disana Bola Keluar Namun Lagi Lagi Saudara Saudara Cukup Baik Pertandingan Hari Ini Sudah Arahkan Ketengah Saja Kali Ini Kediasama Toing Dan Caing Kita Lihat Masih Namun Gagal Lagi Saudara Saudara Lepar Kedalam Saja Kali Ini Bagi Reunion Bang Gabi Mohon Bang Rokoknya Bang Ya Walaupun Bukan Rokok Tapi Asapnya Bang Jangan Gabi Tolong Nanti Bisa Kartu Bang Aturan Tetap Kita Berlakukan Ya Apalagi Anda Sebagai Pimpinan Atau Manajernya Kali ini Arahkan Lagi Dengan Baik Kita Lihat Masih Ada Apa yang Terjadi Saudara-saudara Nampaknya Tersentuh Di Wasid Lakukan Fireplay Ketengah Pula Kali ini Cukup Lowong Arahkan Kita Lihat Oh Namun Arahan Pemain Nomor Punggung Empat Tadi Masih Gagal Eddie Masih Eddie Kita Lihat Ke Kanan Dia Dipotong Saja Rico Lagi-lagi Sudah Berbalik Kali ini Tendangan Sudut Berkali-kali Di posisi Yang sama Pula Akan Dieksekusi Oleh Pemain Nomor Tiga Disana Caing Akankah Dia Mampu Memberikan Passing Udara Baik Kali ini Kita Lihat Kembali Sudah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Titik Mati Juga Merupakan Ancaman Main Nomor Punggung 15 Toing Berhasil Mencetak Satu Gol Kali Ini Memanfaatkan Bola Tadi Yang Mendatar Bukan Bola Udara Minumnya Kedalam Bang Kedalam Bang Dan Pemainnya Yang Ini Tolong Kedalam Tolong 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 Kasih Duit Masih Sudah Kita Bilang Nanti Kami Tuntut Official Manajernya Dan Nggak Taat Aturan Kali Ini 1-0 Sudah Lakukan Kali Ini Kita Lihat Ada Randy Arahkan Ke Kanan Riko Siapa Yang Akan Dituju Riko Arahkan Menyilang Ke Kanan Pula Kali Ini Main Nomor Punggung 2 Yeen Tadi Kepada Zaki Zaki Kali Ini Masih Arahkan Ketengah Ada Hatta Di Sana Di Adang Dengan Baik Stop 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 Di Kali 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 Ini Coba Main Nomor Pua Pula Arief Arahkan Ke Kanan Lagi Main Nomor Punggung 24 Coba Sudah Menyusun Skema Serangan Yang Baik Namun Lagi Lagi Sentuhan Passing Tadi Masih Jagal Saudara Saudara Lemparan Dilakukan Kali Ini Ketengah Ada Bontor Coba Di Adang Ada Randy Randy Arahkan Ke Kanan Baik Dia Ada Yeen Yeen Kepada Hatta Tadi Zaki Terjatuh Zaki Kita Lihat Di Adang Arief Disana Oh Kurang Akurat Tadi Kita Saksikan Kali Ini Masih Ada Marsam Pula Oh Kembali Pelanggaran Tadi Yang Dilakukan Marsa Terhadap Marsam Pemain Nomor 33 Wadiku Kembali Kali Ini Digajar Dengan Kartu Kuning Kita Lihat Wadiku Tadi Dimana Tendangan Bebas Kali Ini Di Posisi Yang Cuk Ideal Pula Akankah Mampu Di Di Eksekutifusi Dengan Baik Kita Lihat Disana Oleh Randy Randy Mengambil Ancang-ancang Untuk Melepaskan Tendangan Bebas Akankah Menemui Sasaran Yang Akurat Kali Ini Randy Kita Saksikan Membentur Masih Cukup Baik Ada Bontot Disana Bontot Juga Lepaskan Tendangan Oh Dengan Mudah Pula Dikuasai Rio Kita Lihat Kali Ini Masih Rio Memetik Pula Dengan Sempurna Lakukan Sudah Tendangan Keras Kedepan Edding Tidak Mengenal Masih Ada Marwan Coba Menghadang Disana Cain Justru Kita Lihat Cain Pemain Nomor 3 Ini Memang Cukup Gesit Untuk Hari Ini Arahkan Passing Yang Baik Kepada Pencetak Gol Kali Ini Kita Lihat Namun Masih Tergagalkan Lagi Ada Disana Edi Kepada Rekannya Lagi Kali Ini Lepaskan Tendangan Secara Langsung Tidak Melakukan Suatu Passing Yang Baik Atau Terupas Kepada Rekannya Pemain Nomor 11 Tadi Mencoba Dari Jauh Rico Namun Gagal Kali Ini Tendangan Gawang Saja Untuk Daing Lukman Menjaga Gawang Yang Baru Saja Tadi Memetik Atau Menjemput Bola Di Gawang Yang Sendiri Eding Mansah Kedepan Masih Ada Kebutan Oh Kali Lagi Kita Lihat Ada Dorongan Dan Terjatuh Mansah Tendangan Dilakukan Sudah Oh Nampaknya Masih Dalam Situasi Yang Belum Tenang Kali ini Tendangan Pula Yang Akan Dilakukan Randy Spesialis Penendang Atau Tengah Eksekusi Tendangan Jarak Jauh Kita Saksikan Kali ini Pas kan Oh Namun Lagi-lagi Mudah Saja Dengan Aksion Yang Cukup Baik Kita Lihat Rio Sangat Keren Serserah Tumbang Kali ini Ada Ariel Masih Kerjasama Yang baik Pula Ada Bontot Di sana Masih Dia Arahkan Kedepan Kaki Ariel Cukup Dengan Postur Yang cukup Ideal Kita Lihat Tadi Meng Heading Bola-bola Udara Dimana Kali ini 1-0 Sudah Bagi anda Yang mungkin Baru saja Bergabung Bersama kami Di sini Pertandingan Masih Unggul Sementara Dengan Kedudukan 1-0 Kesebelasan Reunion Arahkan lagi Kerjasama Langsung Mendapat peluang Kali ini Kita lihat Pemain nomor Pemain 11 Tadi Rico Arahkan lagi Masih ada Maruan di sana Bagaimana benteng Pertahanan Masih ada Ariel Zaki pula Kali ini Zaki Arahkan Menyilang Ke kanan Ada Marsam Dia sama Dia pada Bontot Kali ini Bontot Baik Pas ke belakang Ada Ziko Atau Rico Kita lihat Coba Berlomba Di sana Dan Buang saja Bola Kali ini Kita lihat Lemparan Kedalam Kali ini Bagi Tenggo FC Cukup Baik Kita lihat Pertandingan Di hari ini Saudara-saudara Walaupun Baru Tercetak Satu gol Lemparan Sudah dilakukan Kali ini Mansa Bada Lagi-lagi Keluar Lemparan Sudah Kali ini Arahkan Ketengah Heading Namun Apa yang terjadi Saudara-saudara Nampaknya Kembali Ada pelanggaran Di sana Tendangan Pula Kali ini Yang akan dilakukan Oleh Randy Kita lihat Akankah dia Mampu Mengemas Suatu Atau Meramu Rancangan Tendangan Untuk Dijadikan Dijadikan Kali ini Kita lihat Lapang Saja Di sana Sudah Menuju Ke timur Kita lihat Langsung Saja Di Oh Lagi-lagi Keluar Out Gawang Masih aman Gawang Daripada Rio Kali ini Pemain Dari Golkepar Dari Reunion FC Coba Tendangan Pelan Saja Kita lihat Kali ini Lepaskan Kedepan Ada Bontot Di tengah Zaki Pulakan Ini Kita Saksikan Zaki Arahkan Oh Masih ada Headingan Udara Disambung Lagi Oleh Rekannya Kita lihat Tadi Main Nomor 97 Coba Main Nomor 24 Arahkan Pasing Lurus Di sana Rico Pula Kita lihat Heading Udara Masih Fly on Heading Di tengah Kali ini Ada Hatta Hatta Baik Tadi Oh Lagi Hatta Coba Wasai bola Sendiri Dia Arahkan Ke kanan Masih ada Zaki Kali ini Zaki Coba Oh Lagi Terbaca Ada Marwan Randy Lagi Kali ini Marwan Lagi Arahkan Namun Pasing Lurus Ke kanan Tidak Ada Rekannya Di sana Biarkan Saja Bola Keluar Saudara Saudara Namun Kali ini Tercipta Lemparan Kedalam Saja Rico Tadi Kepada Bontot Maksudnya Kita Lihat Kembali Lagi Ada Pelanggaran Terhadap Pemain Nomor Punggung 24 Tendangan Tendangan Bebas Pula Kali ini Di Jarak Tengah Tendangan Akan Dilakukan Main Nomor Punggung 24 Dari Reunion Aku Sudah Gagal Di Kaki Marsam Marsam Masih Sendiri Dia Oh Coba Lagi Terganggu Tadi Marsam Kali Lagi Kita Lihat Pemain Tendangan Kali ini Bontot Di Sana Heading Oh Masih Ketengah Saja Kali ini Ada Mansa Juga Kembali Dipatahkan Lagi Ariel Cepat Saja Kita Lihat Oh Lagi Lagi Tadi Pelanggaran Saudara-saudara Ya Kartu Kuning Ada Gerakan Tambahan Tadi Dari Ariel Kita Lihat 6 Dari Mana Pelanggaran Tadi Dari Pemain Biru Pemain Dari Reunion Namun Ada Gerakan Tambahan Tadi Yang Dilakukan Oleh Ariel Kita Lihat Kembali Diganjar Dengan Kartu Kuning Kartu Kuning Untuk Ariel Tapi Pelanggaran Awal Dilakukan Oleh Caing Kita Lihat Tadi Dari Reunion Tendangan Pula Kali Ini Yang Akan Dilakukan Randy Coba Merancang Atau Meramu Tendangan Bebas Baik Kesana Kita Lihat Masih Oh Dengan Mudah Pula Dipatahkan Penjaga Gawang Rio Dimana Bola Tadi Mengarah Baik Kepadanya Kali ini Kekanan Lagi Coba Merancang Serangan Nyusun Lagi Kita Lihat Hyrule Di Sana Ketengah Lagi Kepada Toing Berikan Cantik Sekali Kali Umpan Daerah Yang Justru Kali ini Akan Ada Toing Caing Dan Kali ini Rico Lepaskan Saja Tendangan Langsung Tadi Dipatahkan Lagi Penjaga Gawang Dengan Cepat Tadi Deng Lukman Heading Kali ini Edy Edy Melakukan Heading Jutu Keluar Kembali Lemparan Kedalam Polakal ini Buntut Kebelakang Marwan Kali ini Kita Saksikan Di Tengah Randy Sebagai Gelandang Surang Arahkan Kepada Rekannya Masih Onside Apakah Mampu Dengan Baik Tadi Membuang Bola Hendra Back Atau Pertahanan Dari Kesebelasan Reunion Menciptakan Lemparan Kedalam Bagi Tenggo Masih Belum Masih Ditalat Zaki Kali ini Namun Ada Kerjasama Pula Arahkan Ketengah Kerjasama Pula Kali ini Ada Eding Aril Marwan Tadi Coba Kali ini Kita Lihat Serangan Dibangun Lagi Masih Ada Aril Oh Justru Kembali Mengenakan Namun Wasi Tadi Menegur Pemain Nomor Punggung 33 Wadiko Yang Dimana Mulutnya Atau Berbicara Tentunya Tadi yang Ditegur oleh Wasi Wadiko Kita Lihat Kali ini Tendangan Kita Lihat Caing Namun Lagi-lagi Jauh Kita Lihat Coba Tadi Dieksekusi Caing Untuk Menambah Perolehan Gol Namun Masih Gagal Kali Masih Tipis Selisih Gol 1-0 Untuk Keunggulan Reunion Sampai Saat Ini Aut Gawang Daeng Lukman Dan Akhirnya Usai Sudah Pertandingan Di Babak Pertama Antara Reunion FC Dan Tenggo FC Yang Mana Tadi Di Pertandingan Babak Pertama Ini Unggul Sementara Memimpin Dengan Satu Gol Kesebelasan Reunion FC Mungkin Anda Mengalami Tegang Penat Dan Tentunya Agak Mengalami Kerisihan Karena Tim Anda Belum Bermain Maksimal Kali Kali Ini Kami Sudah Temas Lagu Lagu Yang Tentunya Untuk